Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya. Kebetulan hari ini saya dimintai tolong oleh Budila untuk menyampaikan beberapa materi terkait place marketing, atau marketing places. Kenapa saya dimintai tolong untuk menyampaikan materi ini? Karena kelihatannya ini mau dimikskan dengan tugas yang akan diberikan kepada kalian. Tapi untuk penjelasan tugasnya nanti akan disampaikan oleh beliau sendiri, oleh Budila sendiri. Jadi materi saya hari ini hanya menjelaskan apa itu sebetulnya marketing places atau place marketing itu, kemudian hubungannya apa sih dengan dokumentasi arsitektur. Kalau misalnya nanti di tengah jalan kalian menemukan oh ini apa yang belum jelas, tolong nanti disampaikan saja kepada saya, karena sekali lagi kelihatannya ini mau dimikskan untuk tugas kalian, jadi lebih baik kalian nanti kalau memang ada hal-hal yang menganjal, nanti disampaikan saja langsung supaya bisa langsung saya tanggap. Oke, kita mulai perkulian hari ini. Saya langsung share screen saja. Sudah muncul. Sudah muncul. Sudah. Oke, kalau sudah muncul, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya singgung tadi di awal, hari ini materi kita adalah mengenai marketing place. Oke, marketing place. Apa itu marketing place? Mungkin ada di antara kalian yang sudah atau punya gambaran atau mungkin bisa menepak-nepak marketing place itu sebetulnya apa sih? Ada yang bisa membantu saya? Marketing place. Tempat perbelanjaan, Bu. Tempat perbelanjaan? Yang lain mungkin, makasih, by the way. Yang lain mungkin, marketing place. Marketing itu apa? Kenapa, Mas? Jadi, e-commerce. Gimana e-commerce? Platform untuk belanja, begitu? No. Bocorannya ini. Kalian bisa lihat di sini, kan? This is New York City. See more, be more. Terus ada, yang bawah ada, I sell you. Ya kan? Kemudian ada, I love New York. I amsterdam. Jadi, kira-kira apa sih marketing place itu? Ada yang bisa menempat? Ya. Ya. tempat, 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 tempat yang dibuat, yang nantinya dirancang bisa untuk ke entrepreneurship di situ. Agak menjurus, tapi belum. Belum benar, tapi sudah mulai sedikit mengarah. yang lain bisa membantu. Marketing place, atau place marketing deh. Place marketing. Boleh. Apakah itu? Menyerah? Mungkin tempat sebagai objek yang dipromosikan, Bu. Tempat, gimana, Mas? Mungkin tempat atau daerah seperti kota atau negara yang menjadi objek yang dipasarkan atau dipromosikan. Betul sekali. Kurang lebih seperti itu. Jadi, marketing place itu adalah upaya untuk memasarkan, atau mempromosikan, atau menjual, begitu, suatu area. Oke. Tepat sekali, Mas. Terima kasih. Nah, kita semua tahu, kenapa sih ada satu kota, atau satu wilayah, atau satu negara yang lebih menarik untuk dikunjungi, apa namanya, atau lebih terkenal, atau lebih dikenal untuk dikunjungi daripada tempat yang lain. Mestinya kan ada sesuatu yang berbeda dari mereka, begitu. Kenapa sama-sama satu negara, tetapi kenapa kita lebih mengenal, atau lebih umum untuk mengunjungi Turki, atau Swiss, dibandingkan misalnya kita mengunjungi Timbuktu, misalnya, atau mengunjungi Nigeria, misalnya. Mesti ada sesuatu dong yang berbeda dari situ. Nah, maka itulah yang dihasilkan oleh place marketing atau marketing places itu tadi. Oke. Marketing place sendiri itu seringkali disalah artikan, gitu ya, dengan merelasikan tempat dengan produk. Misalnya, kalian mesti tahu kalau kalian makan, apa namanya, suka makan yang keju-keju gitu ya. Keju-keju kalian mungkin mengenal ada edam cheese, gitu. Edam cheese. Edam cheese itu adalah keju tertentu yang dia itu unik ya. Dia unik, jadi kayak ada lapisan lininya yang berwarna merah di luarnya. Kejunya itu keras dan asin sekali. Jadi, kalau untuk membuat biskuit-biskuit keju, kita pakenya edam cheese. Tapi, edam cheese sendiri, ternyata edam cheese itu adalah cheese yang memang dia dihasilkan dari kota edam, gitu ya. Di The Netherlands, gitu. Jadi, kalau edam cheese itu sebetulnya relates antara place sama produk, gitu. Placenya itu nama kotanya, produk itu adalah yang dihasilkan dari kota tersebut. Contoh lain, misalnya bubur menadu. Kalian tahu bubur menadu, kan? Itu relates, gitu. Bubur dengan model seperti itu, campuran sayur-sayuran, kemudian ada ikan asinnya, kemudian ada beberapa, apa namanya, ubi-ubian, gitu ya. Dicampur menjadi satu. Maka itu namanya bubur menadu. Jadi, bubur yang seperti itu, itu memang bubur yang relates dengan kota menadu. Meskipun sebetulnya yang jualan bubur menadu itu di Jakarta, atau mungkin di Solo, gitu ya. Artinya dia bukan berasal dari sana juga, gitu. Tapi bubur yang seperti itu, itu relate seantara produk dan place. Bubur menadu. Bubur yang seperti itu. Tapi itu bukan marketing place, gitu. Oke. Jadi, perlu diingat-ingat, marketing place. Jadi, merilaskan produk dengan place, dengan tempat. Itu bukan marketing place. Ada lagi yang masih relating place dan produk itu. Contoh misalnya, kalau kalian mendengar negara Swiss, kira-kira yang terkenal dari sana apanya? Swiss. Oke. Swiss. Yang terkenal apanya dari Swiss? Salju mungkin? Apa namanya? Swiss itu mungkin salju, pemandangan yang indah. Oke. Tapi sebetulnya produk yang terkenal sekali dari Swiss adalah jam tangan. Jadi, kalau ada jam tangan yang berkualitas gitu ya. Itu produknya itu biasanya ditulis produk dari Swiss. Jadi, dia itu kalau kita kemudian, karena sudah dikenal terlebih dahulu bahwa produk jam-jam yang dihasilkan oleh Swiss itu suatu produk yang berkualitas, maka kalau kita bikin jam-jam meskipun bikinnya di Cina, kita maka ininya adalah catatan yang ditulis di situ adalah bahwa jam made in Swiss atau Cineve. Sama halnya dengan coklat Belgia. Coklat Belgia itu terkenal di seantero dunia. Semua jenis coklat yang dihasilkan di Belgia itu rasanya memang enak dan lumer gitu di mulut. Sehingga cenderung orang kalau memproduksi coklat, kemudian kita meskipun itu Roma, Malkis, buatan Indonesia, dia pasti pakenya Belgian coklat. Puding susu pakenya Belgian coklat. Meskipun dia, apa namanya, produk dari Indonesia sendiri sebetulnya. Nah itulah yang dinamakan relating places and product, tapi itu bukan marketing place. Sama halnya kalau kita anggur gitu ya, anggur meskipun kita nggak minum wine, tapi kita tahu bahwa anggur yang berkualitas atau wine yang berkualitas itu dihasilkan oleh satu area kecil di Brodex di Perancis. Jadi semua yang dihasilkan dari situ otomatis konotasinya adalah berkualitas gitu. Semua wine yang dihasilkan dari situ. Nah itu adalah marketing through place. Jadi kita menjual melalui tempat. Jadi kalau watch, kalau Arloji gitu, Arlojinya buatan mana? Swiss gitu. Kita mesti langsung oke ya, Arlojinya berkualitas gitu ya. Coklat, ini coklat. Oh enggak, ini pakai belan coklat. Oke, berarti ini berkualitas gitu. Tapi itu bukan marketing place gitu ya. Lalu apa marketing place itu? Marketing place itu seperti yang tadi sudah diutarakan oleh teman kalian ya, sudah disinggung oleh tempat kalian. Jadi place itu dianggap sebagai produk. Di mana place itu perlu untuk dijual atau ditawarkan sehingga menarik untuk dikunjungi baik itu wisatawan atau pengunjung, kompenis atau perusahaan-perusahaan, industri barangkali, dan investor sebagai target market. Oke ya. Jadi tempat kita lihat sebagai suatu produk. Jadi itu tempat yang akan kita jual gitu ya. Supaya tempat itu menarik untuk bisa menarik misatawan, bisa menarik perusahaan-perusahaan tertentu, investor, dan mungkin industri. Oke. Nah, bagaimana caranya kita menyusun marketing place ini? Marketing place ini sekilas saja, ya karena memang di sini tugas kalian bukan di bagian ininya ya, tapi untuk kalian bisa melaksanakan tugas dokumentasi arsitektur yang nanti akan diberikan tugasnya oleh Bila, itu background-nya saja yang saya jelaskan mengenai marketing place itu sebetulnya apa sih marketing place itu. Nah, cara menyusunnya marketing place itu apakah hanya kemudian kita tawar-ketawarkan melalui baik melalui media sosial, melalui media sosial, melalui televisi mungkin, melalui suratkan, melalui forum-forum yang lain gitu. Apakah hanya sebatas itu? Tentunya tidak. Jadi, kita di situ untuk bisa melakukan program marketing yang tepat, itu kita perlu melihat dulu oportunitasnya seperti apa, jadi peluang pengembangannya seperti apa, strateginya bagaimana, programnya seperti apa, baru kemudian kita upayakan untuk melakukan promotion itu tadi. Nanti akan lebih jelas mungkin, saya agak bingung ya. Jadi, intinya di sini marketing place itu adalah kebutuhan untuk mengkomunikasikan secara akurat identitas atau citra dari suatu lokasi sehingga dapat dirasakan dan dipahami bukan hanya dari wujud fisik lingkungannya, tetapi juga nilai tradisi, adat-istiadat, dan budaya yang sebenarnya. Jadi, lengkap di situ bisa dirasakan. kebutuhannya apa, kebutuhannya apa, itu semuanya harus bisa disampai ke situ. Sehingga orang itu, kalau kita misalnya, oke, Solo, Solo itu apa ya? Itu kita harus bisa menjelaskan dengan debil Solo itu seperti apa. Ini adalah dalam bentuk diagram ya, Jadi, target marketnya itu siapa sih sebetulnya? Bisa turis, pengunjung, eksportir, investor, pabrik-pabrik, industri, kemudian company-company, maksudnya company apa, perusahaan-perusahaan, bisa juga pendatang baru gitu ya, pendatang baru untuk ikut usaha di situ gitu. Nah, kemudian marketing faktornya apa, bisa infrastrukturnya, people, atau orang-orang di situ, image-nya, quality of life-nya, attraction, atau kita singkat sebagai begini ya, dalam bentuk begini. Jadi, hubungannya apa kemudian place marketing dengan documentation? Oke, place marketing itu, itu bukan hanya sekonyong-konyong atau wujudnya, Oke, saya tawarkan begitu barangnya, saya tawarkan produknya, saya tawarkan mungkin foto-fotonya, bukan seperti itu. Tapi sebetulnya place marketing itu adalah satu konsep besar ya, satu konsep besar, di mana konsep itu adalah berupa visi atau image yang kita harapkan, yang akan muncul dari place atau area yang akan muncul dari place atau area yang akan muncul. Oke, lantas berarti kita butuh apa dong? Kita butuh branding atau promotion kan? Apakah itu, itu, kawasan itu, itu lebih sesuai untuk dikenal produknya, atau aktivitasnya, atau kulinernya, atau seninya, atau tradisinya. Jadi, ada beragam banyak, misalnya seperti yang tadi saya jelaskan, Swiss itu mungkin dikenal dengan jamnya, dengan ski, dengan salju, dengan keindahan alamnya, dengan kemurnian udaranya, misalnya seperti itu. Itu yang di-branding atau di-jual. Nah, ketika kemudian kita menjual itu, maka yang sesuai, pesan itu bisa sampai, maka kita membutuhkan dokumentasi ini kan, gitu. Supaya kita bisa membuat branding yang tepat terhadap place yang akan kita promosikan. Begitu. Nah, lebih jauh lagi, sebetulnya place marketing itu berupa strategi harusnya. Jadi, punya plan. Plannya itu apa? Oke, tahun sekian, harus. Jadi, kayak kita itu punya rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, begitu ya. Itu lebih lengkapnya. Tetapi, sekali lagi, karena sebetulnya di sini kalian itu bukan mempelajari mata kuliah place marketing itu sendiri, gitu ya. Jadi, place marketing itu hanya pemahaman sebagai background saja ketika kalian akan membuat dokumentasi dari suatu area. Sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan atau ada diskusi. Atau masih bingung? Kalau masih bingung, tolong disampaikan saja nanti saya ulangi, deh. Karena ini memang agak lompat, ya. Bagi kalian mungkin agak sedikit lompat, gitu. Place marketing itu biasanya materi S2, sih. Tapi, nggak apa-apa, kan. Tahu-tahu untuk background pemahaman dulu kan tidak masalah, gitu. Mungkin ada diskusi lebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Atau masih bingung? Atau masih bingung? Jelas ya, jadi satu area, atau satu kawasan, atau satu kota, place itu bisa berarti banyak, ya. Artinya bisa berarti satu area, bisa berarti satu kawasan, bisa berarti satu kelurahan, bisa satu desa, satu kota, satu negara, gitu ya. Itu semuanya bisa. Nah, place marketing di sini, kaitannya dengan dokumentasi apa? Karena spesial, apa namanya, apa yang masing-masing kawasan itu kan punya karakteristik atau punya citra yang ingin ditonjolkan, ya. Sebagai apa? Contoh, Swiss penghasil arloji berkelas dunia. Keindahan alamnya, oke. Turki mungkin, Turki mungkin wisata halal. Kemudian, bangunan-bangunan kuno, misalnya. Jadi, jelas sasarannya siapa, kan? Terus kemudian, Surakarta. Surakarta contohnya mungkin budaya, kota budaya, tradisional, tradisi, kuliner. Kan begitu. Kemudian, ketika kita akan melakukan promosi dari Surakarta, misalnya, maka hal-hal apa yang perlu kita tangkap, ya itu tadi. Tergantung dari sini. Dari sini ini nanti tergantung. Kita menangkap Surakarta sebagai apa? Kalau misalnya kita melangkap Surakarta itu sebagai kota budaya, berarti aktivitas, dong, aktivitas. Produknya bagaimana? Oh, produk juga ada. Mungkin produk khas Surakarta apa? Batik, misalnya. Kuliner bagaimana? Kuliner juga. Culture? Oke, culture. Tradisi, oke. Karena ini luas ya, karena semakin luas suatu kawasan atau satu area, maka spesifikasinya itu menjadi semakin kurang, gitu. Terlalu banyak yang perlu di cover. Karena dalam satu kota, misalnya, itu kan dia besar, kemungkinan dia punya produk. Produknya itu mungkin bermacam-macam lebih dari satu. Aktivitasnya juga banyak, gitu kan. Kulinernya juga banyak. Kulturnya juga mungkin ada. Tradisi juga. Jadi semuanya jadi mesti di cover dengan tepat, gitu. Nah, kelihatannya tugas kalian nanti tidak mencakup dalam satu kota, gitu ya. Tapi dalam satu area atau mungkin desa atau kelurahan, gitu. Jadi lebih spesifik dan lebih sedikit, tapi lebih dalam yang perlu didokumentasikan sebagai area promosi. Contoh adalah kemelayan. Kemelayan itu adalah satu kelurahan di Surakarta, ya. Kemelayan itu dikenal sebagai tempat atau tempat lahirnya budayawan-budayawan Surakarta. Contoh, kalau kalian tahu lagu Bengawan Solo, penciptanya siapa? Penciptanya Kesangan. Nah, penciptanya Kesang itu dia lahir dan besar di kemelayan. Kalian tahu seniman Sardono Wikusumo? Sardono Wikusumo itu juga lahir dan besar di kelurahan kemelayan. Kemelayan ada banyak sekali budayawan-budayawan atau seniman-seniman yang memang dilahirkan di kemelayan ini. Lantas, apa branding apa yang disematkan ke kemelayan? Kira-kira branding apa yang disematkan ke kemelayan? Nah, kita bisa lihat aktivitas di sana. Itu nanti yang perlu direkam seperti apa. Oke, mungkin suasana di kampung itu sendiri ya. Misalnya ada fasad bangunannya, mungkin ada bangunan-bangunan kuno, ada suasana jalannya seperti apa, art-artannya seperti apa. Jadi, karena kemelayan itu erat hubungannya dengan budaya, maka brandingnya itu nanti adalah branding budaya. Aktivitasnya, art and culture-nya yang perlu ditangkap, tradisinya mungkin, keunikannya apa, sejarahnya barangkali, kemudian building-nya lah. Ini yang perlu direkam dalam dokumentasi arsitektur itu, dalam dokumentasi. Oke. Bisa ditangkap ya, maksud saya. Ini contohnya seperti ini, kemudian ini kegiatan-kegiatan yang memang berjalan di sana, kemudian juga jelajah kampung gitu ya, ada kegiatan jelajah kampung mengikuti di area tersebut, kemudian ini contoh saja bahwa sudah ada kegiatan-kegiatan yang memang bertema budaya yang masuk ke kemelayanan. Kemudian ada lagi yang kalian mesti kenal itu adalah Lawean. Lawean itu adalah kampung batik. Dia sudah berhasil membranding dirinya sebagai kawasan kampung batik gitu ya. Maka apa yang perlu direkam di situ atau apa yang perlu kita dokumentasikan di situ sebagai media kita untuk membuat sarana promosi gitu ya. Yang perlu kita rekam apa? Produknya, art and culture-nya mungkin, keunikannya, sejarahnya barangkali, bangunan-bangunan kunonya misalnya. Nah ini adalah kegiatan yang ada di kampung Lawean. Jadi untuk memperkuat branding itu tadi, dokumentasi itu dilakukan untuk memperkuat branding ketika kalian akan membuat media promosi dari place marketing gitu ya, dari place marketing ini tadi. Terus ini belajar membatik ya, di sana ada belajar membatik, kemudian memang di situ ada batik tulisnya juga, ada showroom-nya juga, kemudian building-building-nya yang bersejarah seperti ini. Kita bisa lihat di sini, masing-masing building mungkin punya sejarah tertentu, begitu. Kemudian, apa namanya, ada lagi kampung Jayengan gitu ya, kampung Jayengan itu dia dikenal sebagai tempat penjual dan tempat penjualan atau tempat perdagangan permata, serta masih ada beberapa pengeracin yang memang tinggal di situ gitu. Jadi jika bakal perdagangan permata di Surakarta itu di kampung Jayengan ini, maka yang perlu kita cek di sini apa, apa saja. Kita perlu mendalami, oh produknya mungkin yang perlu kita dokumentasikan, kulinernya, tradisinya, historinya mungkin, building-building-nya gitu ya. Ini contohnya, jadi ini adalah kerajinan permata gitu ya, kerajinan permata ini berlian di, berlian karena itu memang Jayengan itu adalah kampung yang banyak dihuni oleh pedagang-pedagang permata dari Banjarmasin ya, dari Banjarmasin, Kalimantan. Nah, mereka turun-temurun tinggal di situ dan menjadi pengeracin, sebagian menjadi pengeracin, sebagian jadi pedagang di situ. Jadi mereka masih handmade ya, handmade, mengasah permata itu, kemudian menjual gitu, menjualnya di showroom-showroom gitu. Nah, juga ada beberapa bangunan-bangunan yang memang punya sejarah di situ, punya kaitan di situ, lah itu perlu didokumentasikan. Dan juga ada event-event tertentu, kuliner, tradisi gitu ya, ada bubur Banjar tradisi, kemudian ada makanan-makanan tradisional lain gitu. Bubur Banjar itu memasaknya sangat, hanya setahun sekali ya, hanya setahun sekali pada saat bulan Ramadan gitu. Jadi mereka itu membagikan secara kreatif untuk bertukar puasa gitu. Jadi, itulah gambaran, sedikit gambaran ya, apa sih itu place marketing, dan kemudian apa yang bisa dilakukan melalui dokumentasi untuk mendukung place marketing tersebut. Itu, kurang lebih itu saja pengantar tentang place marketing. Ada pertanyaan barangkali atau ada diskusi? Atau masih bingung? Ini sebetulnya hubungannya apa ya dengan dokumentasi gitu? Mungkin masih ada yang bingung? Atau bagaimana? Tolong tanggapannya. Insya Allah jelasin, Bu. Insya Allah jelas ya. Jadi, kurang lebih nanti, kalau untuk detail tugas Budila ya, tapi kurang lebih nanti, itu kalian nanti akan dibagi-bagi, kan sudah, sudah diminta membagi tim ya? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah diminta untuk membagi tim, kurang lebih nanti mungkin, saya nggak tahu pembagiannya seperti apa, tapi kalian nanti akan diberi area, diberi area begitu. Kemudian dari area tersebut, itu kita, seolah-olah kita itu sedang melakukan bagian dari place marketing. Kalau semua proses place marketing kan nggak mungkin, karena memang itu bukan ranahnya mata kuliah dokumentasi. Oke, tetapi kita itu nanti seolah-olah akan melakukan satu kegiatan dokumentasi sebagai bagian dari place marketing yang, untuk kawasan yang ditujukan kepada kita tersebut. Begitu. Jadi, bagian kita tersebut. Nah, lantas kira-kira langkah awalnya seperti apa? Kalau kalian sudah jelas, langkah awalnya pertama-tama kita perlu mengapain, gitu. Langkah awalnya kita pertama-tama perlu melihat dulu kawasan tersebut itu spesialisasinya apa, keunikannya apa, apakah dia di produk, apakah dia itu di art and culture-nya, misalnya kalau produk kan seperti Jayangan sama Kampung Batik tadi, itu kan jelas ya, dia produk ya. Maka dia, apa namanya, place marketing-nya adalah oke, Jayangan Kampung Permata. Lawian itu lawian Kampung Batik, misalnya gitu ya. Tapi ada juga yang seperti kemelayan, dia nggak punya produk. Oke, tapi dia art and culture serta tradisiin di situ. Maka branding-nya memang, apa namanya lah, kemelayan kampung budaya, kan begitu ya. Jadi, kemelayan budaya yang ditawarkan itu di situ. Lantas dari situ, kalian berusaha menggali nanti di lokasi-lokasi atau di area-area yang kalian nanti menjadi bagian kalian itu, untuk kalian eksplor, gitu, kalian mengeksplor di situ, kemudian kalian bisa mencari mana saja bagian-bagian atau spot-spot yang perlu didokumentasikan. Nah, dari situ nanti dokumentasi tersebut itu nanti menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori atau metode-metode yang diajarkan di mata kuliah dokumentasi arsitektur ini, gitu loh. Maksudnya begitu. Jadi, kalau kalian sudah mendapatkan lokasi nanti, maka yang perlu kalian lakukan pertama adalah menggali dulu informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan lokasi bagian kalian tersebut untuk menentukan ini branding-nya mau ke mana nih arahnya, gitu. Nah, setelah itu, tidak perlu, kita kalau place marketing sendiri kan banyak ya, ada konsepnya, ada strategi, gitu. Nah, dari situ nanti supaya kita tidak salah, gitu, kalau kita mau bikin promotion itu kita tidak salah, gitu loh. Ini misalnya contoh, kemelayan itu erat dengan budayanya, gitu ya, kuat di bagian budayanya, seni budayanya. Tapi kalian brandingnya kemelayan itu sebagai daerah perdagangan, misalnya. Itu kan sudah melenceng, kan, keliru, gitu ya. Supaya tidak keliru, maka kita perlu menggali terlebih dulu sebanyak-banyaknya data terkait dengan ini sebetulnya apa sih, gitu, yang utama. Gitu. Baru setelah kita temukan, nanti kita tentukan spotnya itu apa saja yang perlu di-cover di situ, sehingga promotion itu nanti yang kalian lakukan, dokumentasi kalian itu bisa mendukung promotion, gitu loh. Gitu. Intinya di situ. Oke. Jelas ya. Ada pertanyaan, barangkali kalau misalnya tidak bisa diutarakan, mungkin bisa dicetik di kolom chat juga tidak apa-apa. Kira-kira sudah ada gambaran ya hubungannya apa sih sebenarnya mata kuliah yang saat ini sedang kalian ambil dengan place marketing, gitu. Kok tiba-tiba budiah itu menyela-nyela, gitu. Enggak, sebetulnya enggak menyela-nyela. Cuma untuk penugasan di dokumentasi, di dokumentasi akitektur supaya ada tema tertentu yang matching, gitu, yang matching dengan apa yang antara apa yang kalian pelajari itu tidak. Jadi tidak terpisah, gitu loh. Jadi terintegrasi dengan maksud dan tujuan dari place marketing itu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang ingin menanyakan sesuatu? Terus gimana, Bu? Produknya apa saja? Nanti produk promosi itu apa saja, Bu? Misalnya, gitu. Contoh misalnya. Atau mungkin ada pertanyaan lain. kaitannya dengan gimana supaya kita bisa dapat citra yang, atau image yang sesuai dengan yang diharapkan, misalnya. Atau bagaimana, gitu. Ada yang ingin menanyakan sesuatu? Kalau enggak, nanti sih yang bertanya. Pilih bertanya atau ditanya. Ya, oke, Mas. Silahkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Iya, betul sekali. Jadi, belum tentu kota, ya, Mas. Bisa satu area, bisa satu kawasan, bisa satu kelurahan, bisa satu desa. Jadi yang namanya place itu batasannya banyak. Ada berbagai macam, gitu, ya. Dari place itu. Maksudnya, belum tentu satu kota, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, betul sekali, kita itu berusaha, namanya saja kita, kalau langkah-langkah place marketing yang sesungguhnya, itu kita perlu menganalisa dulu, kemudian melihat oportunitis atau peluang, kemudian nyusun strategi, kan begitu ya. Tapi kita ini lompat, gitu ya. Kita itu lompat, karena kita kan tidak, bukan di ranah kita, bukan di ranah mata kuliah kita untuk, apa namanya, menyusun strategi place marketing itu. Yang kita lakukan adalah membuat dokumentasi untuk mendukung promosi dari satu lokasi. Oke, betul sekali. Tadi kita berusaha menangkap, begitu ya, itu brandingnya apa sih lokasi itu. Kalau lokasi itu brandingnya budaya, maka apa yang perlu saya dokumentasikan di situ, supaya kita itu bisa membuat sarana promosi yang bisa menarik minat, baik pengusaha, turis mungkin, pembeli, ya kan, bayar mungkin, kemudian bisa jadi investor, misalnya. Begitu, Mas. Jadi memang betul yang kita lakukan tadi, kita berusaha mencari spot-spot, kemudian membuat dokumentasi dari spot-spot tersebut untuk mendukung promosi. Lantas bagaimana, Bu, apakah misalnya Lawean Kampung Batik. Ini yang sudah jadi, ya. Lawean Kampung Batik itu kan sudah jadi. Lawean Kampung Batik. Apakah kemudian kita hanya membuat dokumentasi dari batik? Bukan begitu. Ingat bahwa kita di sini, marketing place itu bukan, sebentar, saya inikan aja ya. Nah, bukan seperti itu. Tapi marketing place itu ingat kembali bahwa kita itu bukan produk relates to place, gitu ya. Produk relates to place, enggak. Bukan seperti itu. Tapi bahwa, oke, Lawean itu Kampung Batik. Tapi di Kampung Batik itu, selain produk batik, itu apalagi? Jadi kan ada pendukungnya, mungkin ada historinya. Kenapa kok Lawean, yang lokasinya notabene jauh dari Kraton, pusat kota Solo kan waktu itu Kraton ya. Lawean posisinya jatuh, tapi jauh dari Kraton, tapi dia bisa berdiri sebagai Kampung Pedagang Batik di situ. Kenapa ada produksi batik di situ? Kan kemudian ada sedikit histori. Kalau kita sudah tahu historinya benar, maka kita akan melari lagi. Oke, bangunan mana yang pertama kali muncul di situ, misalnya. Maka kita perlu dokumentasikan, kan, di situ. Apa keunikan dari Lawean, misalnya? Aktiviti apa? Ini mungkin di sini kurang ya. Di Lawean itu aktiviti. Aktiviti apa yang bisa kita lakukan di sana? Oh, kita selain berbelanja batik, ternyata kita juga bisa belajar membatik di situ. Jadi kita membayangkan, kita membuat media promosi, begitu media promosi itu kan macam-macam ya. Bisa dalam bentuk poster, bisa semacam buku itu, bisa berupa buku-buku yang memang di situ ada sedikit urean, dan kemudian ada foto-fotonya, misalnya, kayak buku-buku turis begitu, bisa dalam bentuk map. Kalau ingin belajar membatik, kalian bisa di area A, B, C. Kalau ingin belanja batik di D, E, F, misalnya seperti itu, bisa juga. Jadi area, sarana promosi itu macam-macam, yang penting adalah target market itu bisa menjadi paham bahwa lawean itu potensinya apa saja, brandingnya apa, potensinya apa, kegiatan apa yang bisa dilakukan di sana, dan kemudian bisa tertarik. Karena itu jangan sampai luput, artinya bukan luput, tapi kelewatan. Lawian batik, oke, kita batik terus akhirnya, maksudnya, mau terlihat di batik, kok ya apa, tapi bagaimana, ingat, place bukan produk, jadi produk itu masuk ke dalam place yang akan kita tawarkan, termasuk budayanya, termasuk keunikannya, misalnya. Bisa jadi nanti, misalnya batik, oh ternyata di lawian itu ada batik khasnya, yaitu batik khas yang mungkin corak apa, begitu yang berbeda dengan batik dari tempat lain, misalnya, contoh. Itu kan bisa masuk ke situ, unikness itu, misalnya, unikness itu. Gitu mas, kurang lebih seperti itu, bisa ditangkap ya. Semoga bisa. Oke. Ada lagi barangkali, diskusi lain? Satu kelompok berapa orang, kemarin diminta bagi, berapa orang? 15 sampai 16 orang, Bu. 15 sampai 16 orang. Padahal ada berapa peserta? 150, berapa peserta total? 150-an, Bu. Berarti sekitar 10 ya? 10 kelompok ya? Oke. Nah, itu nanti, 10 kelompok, sepertinya nanti masing-masing akan dapat satu lokasi. Satu lokasi. Nah, lokasi tersebut, nanti bagaimana kita membuat media promosi itu untuk membuat, untuk mendukung place marketing itu tadi. ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? jadi semuanya itu mesti di-cover ya, di situ, supaya kita itu bisa memberikan ini tadi, gambaran yang utuh, gambaran yang utuh, kita bisa mengkomunikasikan, jadi tugas kalian itu mengkomunikasikan secara akurat, area yang sedang kita pasarkan, itu seperti apa? Dengan tentunya, dengan titik berat tertentu ya, artinya apa saja yang masuk, yang masuk yang akan kita pasarkan. Nah, di sini kan saya banyak ya, ini membuat contoh banyak, bisa produknya, bisa aktivitas atau kegiatan yang ditawarkan di situ, mungkin kulinernya, mungkin kulturnya, mungkin tradisinya, mungkin keunikannya, historinya, building, environment, misalnya. Contoh akan berbeda sekali, apabila, misalnya itu tadi kan, antara lawean dengan, apa namanya, contoh lawean dengan jayanan, itu kan jelas bahwa, yaitu, brandingnya adalah kampung, industri untuk satu produk tertentu, batik, terus yang satunya adalah permata, oke, berbeda dengan, kemelayan yang memang dia itu, nggak punya produk tertentu, tapi dia punyanya adalah, culture, budaya, oke, kan beda, nanti kalau culture itu, larinya ke aktivitas mungkin, ke buildingnya, ke unikannya, histori, tradisi kan, begitu ya. Beda lagi kalau misalnya, ternyata kalian dapat, lokasi di area, Tawakmangu, atau Karanganyar. Mungkin lebih ke, environment, lingkungannya seperti apa, yang diekspos itu ya, kegiatan-kegiatan yang, mungkin outbound, misalnya kayak gitu, yang kegiatan-kegiatan, yang mungkin dilakukan di situ, misalnya, aktivitasnya apa, kuliner mungkin, kalau di sana, tapi untuk culture, tradisi, histori gitu, mungkin enggak. Jadi, ini, gambaran ini, yang di tengah ini, hanya, saya daftar semua, tapi tidak semuanya harus muncul, dalam dokumentasi, tergantung kebutuhan kalian, dan kesesuaian dengan, marketing place-nya, jadi place-nya yang mau diangkat itu, brand-nya seperti apa. Sudah jelas? Atau ada yang masih mau bertanya lagi? Oke, silahkan mas. Atau ada yang diangkat? Iya, oke Bisa, tetapi tidak boleh satu Karena kan misalnya dalam satu kawasan itu Itu ada beberapa wisata Wisatanya macam-macam Itu bisa kita ambil Tapi kita tawarkan di situ Oke, kita ini adalah secara garis besar itu Area kita di Tau Mangli itu adalah wisata alam Maka kita tidak boleh hanya satu saja Yang kita wisata alam dan kuliner misalnya Tidak boleh hanya satu saja yang kita tawarkan Tapi semua yang ada di situ kita tawarkan Contohnya misalnya Karena agak sulit ya Karena Tau Mangli itu luas sekali Dan saya tidak tahu area mana Yang akan kita angkat Saya ambil contoh kembali Batik saja ya, batik Maka ketika kita mempromosikan lawean Itu Pak Alva Pak Alva kan salah satu pelaku industri batik di sana ya Dengan brand atau mereknya itu adalah batik mahkota Maka kita tidak hanya satu Yang mewakili batik mahkota saja Tidak bisa seperti itu Sementara di sana ada brand macam-macam Ada batik merah manis Ada batik mahkota Ada batik gunawan Ada batik gunawan Ada batik macam-macam Batik di sana produknya banyak sekali Maka kita harus secara umum Menjelaskan bahwa Ya, ini kampung batik Begitu Mungkin Kalau untuk promosian itu Fasilitas apa yang ada di situ Itu mungkin di sini bisa ditambahkan Di sini misalnya environment Mungkin di sini ada Fasilitas Boleh Fasilitas Fasilitasnya apa saja Yang mau ditangkap Boleh Tidak apa-apa Kemudian mungkin ada infrastruktur Apa Boleh Tidak apa-apa Tidak masalah Yang penting Utamanya apa kita pegang Terus kemudian kita melakukan Promosi atau mendokumentasikan Untuk kita masukkan dalam promosi itu Tidak hanya untuk satu Area saja Satu tempat Jadi kalau misalnya tadi Bu disana kan ada tempat wisata banyak Nih misalnya di satu area itu Ada tiga Ya tiga-tiganya mestinya kamu Cover Begitu Bukan hanya salah satu Intinya begitu mas Bisa ditangkap ya Ya oke Yang lain barangkali ada pertanyaan Jadi apa yang ada di sini Ini Tidak Tidak Paten ya Tidak paten Ini bisa bertambah Bisa berkurang Tergantung pada Apa namanya Apa hasil temuan yang ada di lapangan Begitu Ini kan ada banyak sekali Dan ini mungkin Misdaftarnya itu masih bisa ditambahin lagi Begitu Itu apa namanya Bebas Bebas dan tidak harus semuanya Tercover Tergantung Titik beratnya Yang akan dipromosikan Itu apa Begitu Tapi juga tidak Terus batik Terus kita batik Padahal kan Lawian itu selain batik Kan dia punya Bangunan Bangunan Bersejarah Dia punya sejarah Sebagai Tempat berdirinya Syarikat Islam Kalau gak salah Di salah satu Bangunannya Misalnya gitu Itu kan bisa di cover Jadi gak cuma batiknya Tok Meskipun brandingnya adalah Kampung batik Begitu Itu ya Kurang lebih seperti itu Ada lagi yang Ingin Menanyakan Sesuatu Jadi Jadi sudah jelas ya Nanti kira-kira Yang mau dikerjain Itu apa sih Sebetulnya Begitu Sudah ada gambaran ya Tapi nanti Untuk teknik-teknik Dokumentasi Kemudian produk Promosi Apa saja Yang nanti Kira-kira Mau dibuat Itu nanti Terserah Pada Budila Karena beliau yang Ini ya Apakah itu nanti Karena beliau yang Memang mengampu Pantai kuliah ini Apakah itu berupa Apa namanya Buku Atau Poster Atau video Atau apa Atau mungkin Kombinasi dari hal tersebut Itu nanti Tergantung pada Budila Oke Jadi intinya Kuncinya ketika kalian Berusaha Membuat promosi Dokumentasi Untuk membuat promosi Untuk place marketing Jangan sampai Ada yang ketinggalan Intinya disitu Jangan sampai Ada yang ketinggalan Kemudian kalian harus Jeli Menangkap Branding apa Yang mau diangkat Disitu Gitu Harus jeli Oke Karena kalau kalian Meleset Nanti Si target market Itu tidak bisa Mendapatkan Bayangan yang utuh Tentang ini Sebetulnya Apa yang menarik Disini Sehingga saya perlu Berkunjung Kesitu Apa yang menarik Dari sini Sehingga saya harus Menginvestasikan Dana saya Kesitu Apa yang Menarik dari sini Sehingga saya harus Membeli barang Dari situ Misalnya Itu Kalau kalian Tidak membuat Dokumentasi yang tepat Begitu Itu nanti Gagal Promosinya Kurang lebih Seperti itu Oke Tekniknya Tekniknya Menyesuaikan Dengan Pengajaran Dari video Jelas Oke Yang lain mungkin Ada yang ingin Ditanyakan Sebelum saya tutup Cukup jelas Oke Seandainya Nanti Misalnya Di tengah jalan Kalian Kemudian Ada sedikit Kebindungan Terkait dengan Materi Place Marketing Ini Kalau untuk Materi Teknik-teknik Dokumentasi Kan nanti Budila Tapi untuk Place Marketing Produk yang Akan disampaikan Itu tadi Promosinya Seperti apa Kemudian Spot Pemilihan Spot dan sebagainya Brandingnya Seperti apa Nanti kalian bisa Menghubungi saya Tidak apa-apa Nanti saya jawab Sebisa saya Saya bantu Sebisa saya Oke Saya rasa Saya cukupkan Untuk Pertemuan hari ini Terima kasih Atas Perhatiannya Untuk Penjelasan tugas Selanjutnya Nanti dijelaskan Sendiri oleh Budila Oke Saya tutup ya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Oke Oke Yuk Sama-sama Sama-sama